Assalamualaikum dan selamat pagi Sekarang saya share Mengenai steering nyuhulan yang terbaru ini ya Terbaru Jadi disini Terutama sekali Kita cek dulu Bahagian minyak ya Minyak di belakang Kita cek dulu minyak dia Disini ya Kita cek dulu cukup atau tidak Kita cek dulu lengkap minyak atau tidak Cukup atau tidak Selepas itu kita cek dulu Dia punya aliran Ini bagian filter Ini untuk Nyuhulanti di 5,90 ya Tapi kalau TT4 0,90 Dia lain pula Dia punya aliran sini Sini TT4 0,90 Dia disini Dia ada filter disini ya TT Untuk nyuhulan TT4,90 Disini dia ada filter disini Disini bukan filter E-strain air Dari disini Macam filter panjang begitu Disini dia ada E-strain air disini Jadi apabila dia penuh dengan sampah-sampah dari gearbox tuh Dia akan sumbat Dia akan sumbat Jadi minyak tuh tidak masuk pergi filter sana Ya filter sana Jadi mau kena buka Disini ada E-strain air sana Ada E-strain air E-strain air Dari gearbox Piggy filter sini Nah Apabila sumbat sana tuh Minyak tidak ada Masuk piggy filter Dan piggy pump Ya Pump Jadi untuk TT Sambil TT4,90 Ini line sikit Di 5,90 Jadi disini Dia tidak ada E-strain air sana Tidak ada Dapnya filter sana Cuma disini Satu saya filter dia Kalau E-strain air keras Tuh Ini yang untuk TD5 Ini tidak tukar Dapnya Filter Kalau diikut kita Menukar ini 6 bulan sekali 6 bulan sekali Kita tukar Jadi Apabila dia sumbat itu Tidak pernah maintenance Apabila dia sumbat ini Jadi tidak ada minyak Masuk piggy sini Pump Ini pump Ini pump Piggy dump sana Ini pump steering Jadi apabila sumbat ini Tidak ada yang masuk Minyak piggy sini Itu yang Kedua Dan juga Yang Biasanya itu Ini dipenuhi Ada Ada steering wheel Sini Steering wheel Ada dua bearing Sini Biasanya Itu pun Boleh menyebabkan Keras steering Terut Apa Ataupun Kalau mau Cek Jack dulu Jack dulu Tayar Baru Cek dulu Ini Biasanya Ini yang Masalah Ada dua bearing Sini Di bawah Ini Kecil Baring Dia Ini Dia Ada Atas Bawah Baring Dia Biasanya Itu yang Jam Buka Berkarat Dan Steering Susah Mau Pusing Oke Sampai Sini Video saya Semoga Video saya Bermanfaat Terima kasih Menonton Bermanfaat Sini